Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua jumpa lagi di jona cemilan di video kali ini aku bikin di setbox versi red velvet ini cocok banget untuk ide jualan atau untuk isian softcase nah buat temen-temen yang penasaran cara buatnya simak terus videonya sampai selesai ya kita langsung aja ke cara membuat pertama siapkan baskom lalu masukkan empat butir telur di sini aku pakai telur ukuran sedang selanjutnya tambahkan 125 gram gula pasir tambahkan sejumbut garam dan setengah sendok teh vanila bubuk tambahkan juga 1 sendok teh SP selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan rendah naik bertahap hingga kecepatan maksimal mixer sampai putih kental dan berjejak ya nah setelah meninggalkan jejak mixer seperti ini kita matikan mixernya dan ketika diangkat adonannya tidak mudah jatuh membentuk runcing seperti ini sudah cukup ya nah selanjutnya disini aku tambahkan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis bisa juga pakai air perasan jeruk lemon ya mixer dengan kecepatan rendah asal rata aja setelah tercampur rata selanjutnya matikan mixernya kita tambahkan pewarna merah tua 1 3 per 4 sendok makan ini jangan khawatir nanti bakal pahit rasanya ya nanti rasanya akan tetap sama tidak menimbulkan rasa pahit selanjutnya mixer dengan kecepatan rendah sampai tersampur rata hati-hati jangan over mix ya setelah tersampur rata matikan mixernya selanjutnya tambahkan 1,5 sendok makan coklat bubuk tambahkan juga 125 gram tepung terigu ini aku tolong bertahap ayak selanjutnya aduk-aduk sebelum dimixer supaya tidak berhamburan dan nyalakan mixernya mixer dengan kecepatan rendah asal tersampur rata tambahkan 1 saset susu bubuk masukkan kembali sisa tepung terigu tadi ya kita ayak lalu aduk-aduk dan mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tersampur rata setelah tercampur rata selanjutnya matikan mixernya masukkan 1 saset krimer kental manis 150 ml minyak goreng kita mixer dengan kecepatan rendah ya untuk minyaknya dituang bertahap nah ini mixer sampai tercampur rata japi jangan terlalu lama ya karena bisa menimbulkan bolunya nanti menjadi bantat setelah tercampur rata matikan mixernya lanjut aduk balik dengan spatula untuk memastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini setelah tercampur rata siap untuk dicetak disini aku udah siapkan tinwall ukuran 200 ml ini ada angka 5 di dalam segitiga PP ya artinya ini aman ketika dikukus dan ini juga aman untuk makanan selanjutnya aku masukkan adonan sebanyak 1,5 sendok makan untuk banyaknya disesuaikan ya ini aku pakai 1,5 karena nanti bakal diisi dengan whipped cream atau cream cheese frosting setelah terisi semua ini siap untuk dikukus sebelumnya aku udah panaskan kelakat untuk kelakat disini aku pakai ukuran 45x45 lalu masukkan tinwall berisi adonan untuk satu resep ini jadi 21 cup jadi ini langsung aku kukus semua ya aku tumpang diatasnya kukus selama 20 menit dengan api sedang setelah 20 menit ini siap untuk diangkat keluarkan dari kelakat dan ini dia hasilnya tidak terlalu tebal ini biarkan dulu hingga uap panasnya berkurang ya sambil nunggu disini aku udah siapkan 250 gram keju cedar ini nanti bakal aku pakai 200 gram aja ya jadi sisanya nanti bakal aku simpan nah ini kejunya udah aku parut dan aku tambahkan 100 ml susu cair ini mau aku haluskan aku blender jadi aku masukkan semuanya beserta susu cairnya dan hasilnya seperti ini setelah halus kita tuang ke dalam mangkok kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan baskom lalu masukkan 200 gram whipped cream bubuk untuk pembelian nanti bakal aku tulis di deskripsi box video ini karena untuk whipped cream ini aku beli lebih murah ya teman-teman tambahkan tambahkan juga 1.4 sendok teh vanila bubuk supaya hasilnya lebih mantap tambahkan juga 350 ml air es ini wajib ya pakai air es atau air dingin selanjutnya ini mixer sampai mengental untuk awal memang cair seperti ini ya kita mixer aja sampai benar-benar kokoh seperti ini jadi nanti bakal meninggalkan jejak mixernya artinya mixernya sudah cukup ya kita matikan mixernya nah disini aku bakal bagi menjadi dua karena takutnya nanti meleleh ya teman-teman jadi aku bertahap ini aku bikin setengah dulu untuk setengah whipped cream ini aku tambahkan setengah keju yang telah dibuat tadi jadi ini nanti jadi cream cheese frosting versi ekonomis nah mohon maaf tadi aku lupa untuk menambahkan gula pasir teman-teman bisa tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan saat memblender kejunya ya selanjutnya ini aduk rata cukup manual aja menggunakan spatula nah karena tadi saya lupa menambahkan gula pasir jadi disini aku tambahkan untuk gulanya pakai gula halus satu setengah sendok makan jadi nanti yang satu setengahnya di adonan yang kedua ya ke whipped cream yang keduanya selanjutnya ini aduk hingga tercampur rata untuk tingkat kemanisan disesuaikan dengan selera jangan lupa dicicipi ya nah kalau sudah pas rasanya ini udah cocok bisa diaplikasikan langsung ke dalam red velvet nah untuk red velvet disini aku bagi menjadi dua dulu jadi untuk bagian yang bawah kita letakkan kembali ke tempatnya dan bagian yang satu lagi kita sisihkan lakukan hingga selesai semuanya setelah selesai selanjutnya ini semprotkan untuk cream cheese frostingnya kita semprotkan seperti ini aja ya lalu kita letakkan untuk lapisan yang kedua nah untuk yang lapisan pertama ini yang kedua ini ambil sedikit ya jadi kita ambil sedikit nanti untuk topping bagian atasnya kita sisihkan lalu untuk bolunya kita letakkan ke atasnya seperti ini jadi untuk ambil bolunya itu sedikit aja ya nanti cukup untuk bagian atasnya saja lakukan hingga selesai lalu semprotkan untuk cream cheese frostingnya di bagian atasnya disini aku pakai spuit Wilton 1M kalau teman-teman suka pakai seles stroberi bisa diberi ya di lapisan kedua tadi tapi karena disini aku kurang suka jadi aku nggak pakai nah ini jangan terlalu tinggi ya karena nanti bakal ditutup jadi secukupnya aja beri untuk kermahan velvet yang tadi disisakan tadi secukupnya aja nah ini dia hasilnya ini cocok banget untuk ide jualan selanjutnya ini aku tutup untuk perhitungan harga jual dan resep lengkap nanti bakal aku tulis di deskripsi box video ini jadi teman-teman tinggal cek deskripsi box videonya ya selanjutnya ini aku simpan di showcase supaya hasilnya lebih enak saat dikonsumsi nanti ini cocok banget ya untuk isian showcase selain versi red velvet aku juga bikin versi coklat nah buat teman-teman yang penasaran cara buatnya jangan lupa subscribe channel ini ya kita cobain untuk red velvetnya ini dia hasilnya jadi 4 layer ya bismillahirrahmanirrahim ini enak banget lembut manisnya berasa kejunya frostingnya juga berasa banget ya nah buat teman-teman yang tidak terlalu suka dengan rasa kejunya bisa ditambahkan untuk komposisi gulanya ya jadi untuk komposisi gulanya bisa pakai 4-5 sendok makan selanjutnya ini aku kemas karena udah mau diantar ya ini aku antar sendiri jadi aku antar untuk yang red velvet sama yang coklat ya untuk yang coklat nanti bakal menyusul resepnya nah sepertinya videonya udah mau selesai terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatanku hari ini mohon maaf bila ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati